oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ramasaber.net oke teman teman jadi membuat sebuah animasi misalnya frame by frame ataupun yang otomatis di chromebook ini sudah sangat memungkinkan karena ada berbagai macam software atau perangkat lunak yang bisa kalian manfaatkan disini dan kita juga sudah bahas disini beberapa yang bisa kalian telusuri teman teman oke langsung aja kita ke pembahasan yaps ini dia jadi kita sudah di pembahasan dan disini kalian bisa mencari pembahasan tentang animasi gitu ya kalian misalnya kalian tertarik untuk animasi membuat animasi di chromebook dan tentu kalau misalnya kalian memakai samsung chromebook keempat ini ya kalian bisa nilai sendiri yang terbatasannya gitu ya disini dari pengalaman disini dia bisa sampai 1080p teman teman cuman lebih optimal itu 720p seperti itu itu lebih optimal kalau 1920x1080 untuk resolusinya itu bisa teman teman berkaitan dengan animasi dengan berbagai macam software yang sudah kita bahas sebelumnya atau teman entah itu di lingkungan linux di chromebook ataupun itu di androidnya gitu teman teman atau juga di web apps ya teman teman atau di chrome browsernya teman seperti itu dan kalau misalnya kalian mau belajar lebih spesifik seperti itu karena disini saya saya sudah membagikan bahwa beberapa playlist dan ini udah aku rancang dari dulu teman seperti ini disini tuh aku bagi menjadi tiga atau teman utamanya ya teman-teman ya jadi di web ya web browser atau di Chrome OS nya itu ya teman-teman yang kedua dari Androidnya Android Chromebook yang berkaitan dengan Android disini kalian bisa download dengan playstore gitu ya atau di lingkungan linux seperti itu karena disini ada itu tiga itu teman-teman tiga itu jadi satu gitu ya di sini dan kita juga ada berbagai macam pembahasan yang pengembangan dari itu semua atau misalnya disini ada game explorer dari beberapa game yang sudah aku coba di sini terus ada di sini ya kalian bisa lihat ini ada app image explorer web image ini dia masuk ke linux seperti itu tapi disini ada salah satu pengembangan terus ada Chromebook listiko nah ini teman-teman jadi ini pembahasan yang satu video itu bisa banyak part itu ya teman-teman seperti itu di listiko ini terus ada banyak sekali ada yang berkaitan dengan hardware juga teman-teman di sini ya ini bagian ini dan semuanya itu menjadi satu di dalam playlist ini teman-teman kalau kalian itu pengen melihat di playlist khusus Chromebook seperti itu disini udah aku jadikan satu di Chromebook experience jenis seperti ini teman-teman jadi ini mencangkup semuanya untuk Chrome ini bisa dibilang ini jadi pusatnya atau teman seperti itu Bro dan untuk pengembangan lainnya seperti streaming dan lain sebagainya ini teman-teman ini kalau untuk streaming ini dia gabungan ya tidak hanya dikrompuk aja terus ini ada tutorial blocking dan lain sebagainya Oke just like data terus kalau misalnya kalian ke animasi itu tadi ya animation nah seperti ini tentu kalian bisa cari nah ini bahkan ada yang otomatis ya kalau saya kalian mau buat ini animation avatar cuman ini bukan di Chromebook teman-teman disini ada beberapa ini udah tak kasih keyword Chromebook teman-teman jadi kalau yang berkaitan dengan Chromebook maka itu akan kita kasih keyword Chromebook seperti itu disini kita akan cobain pada kalian paparkan beberapa software animasi yang sudah pernah kita bahas maupun yang belum kita bahas sebelumnya temen seperti itu dan kalau yang udah kita bahas maka kita akan langsung tujukan ke sini right Oke mulai nah jadi kalau misalnya di Playstore itu disini kalian bisa lihat ini beberapa software yang bisa kalian dulu disini beberapa belum aku aku coba teman-teman tapi yang aku udah aku coba itu yang kira-kira udah aku pilih yang udah pernah aku cobain sebelumnya entah itu di luar perangkat Chromebook ini gitu ya teman-teman atau di Chromebook ini tetapi disitu udah aku urutkan teman-teman yang lebih prioritas Nah seperti disini ya Anda flip-flip kita udah pernah bahas kita udah pernah bahas kalau bisa lihat di videoku yang ada di channel kita terus disini sebelumnya itu ada ini draw cartoon kita akan bahas nanti seperti itu ini ada stop motion jadi kalau misalnya kalian yang suka buat stop motion tetapi disini kalau kameranya itu kamera ini jadi kalian perlu kamera eksternal kita pernah bahas sebelumnya kita pernah experience pake DJ action 2 tentunya bisa lihat disini kalian masukkan aja ada keyword DJ action 2 seperti itu jadi kalian bisa buat animasinya animasi stop atau stop motion ya animasi gerakannya 111 kayak gitu ya ngomong seperti itu ini juga ada animation des nah buat kalian yang biasa pakai ini ini juga bisa di install di sini teman-teman Oke terus ini ada tun tastic ada render terpis ada motion lip terus ada emotion lip ini dia misalnya mau kalian mau gerakin awan yang atau gambar diam begitu ya Oke seperti ini kira-kira atau temen nah ini yang akan kita bahas di sini teman-teman terus ada vektor motion itu teman jadi animasi frame by frame tapi dia ada kalau misalnya kalian pernah pakai Adobe animate atau Adobe flash ketiga dulunya itu kayak motion twin itu juga ada kayak gini di di sini di vektor motion di sini pernah kita bahas sebelumnya atau teman ya vektor motion ini dia jadi pembahasan udah ada di sini teman cuman memang ini untuk video-video yang ada di sini itu masih belum aku optimasi gitu ya tentu menjadi ini masih ngejar konten biar jalan dulu gitu ya teman-teman sehingga mungkin ini kalian belum pernah lihat ya teman seperti itu terus eh ini kalau juga bisa kreasikan menggunakan game master misalnya kalian itu capture image one by one kayak gitu kan langsung kalian jadikan di game master misalnya kalian biasa pakai game master ya atau teman seperti itu ini juga ada kanva juga mendukung teman-teman kanva juga bisa digunakan untuk membuat sebuah video animasi juga kayak gitu Bro seperti itu dan ini ada ademak anime maker terus ada animation studio flipbook seperti ini ini software video software yang sederhana kayak gini teman-teman misalnya untuk anak-anak gitu ya cukup sederhana kayak gini yang coret-coretan halnya berupa ini teman-teman ya kayak crayon dan lain sebagainya di sini ini ada semua gitu ya temen keren loh temen ya keren saya akui disini cukup keren untuk menti Chromebook ini dan apalagi kalau misalnya kita pernah bahas ya atau boleh nggak misalnya ada Chromebook yang spesifikasi lebih tinggi itu mungkin akan lebih powerful untuk seperti itu terlebih untuk Playstore ya tentu karena memang disini saya rasa untuk Chromebook ini dia kalau dibandingkan antara dua di Linux sama Android saya disini lebih ke Androidnya atau temen yang di kejar terus jadi ini kan juga banyak sekali dia atau banyak sekali aplikasi yang sekarang sudah banyak sekali bermunculan di Playstore yang yang ada di Chromebook yang sudah dioptimalkan untuk rumput juga banyak sekali disini walaupun di other side itu Linux kita juga bisa seperti itu teman-teman seperti tapi sebenarnya ini lebih aneh untuk linuk kan Chrome OS flag itu bisa juga ya teman-teman tetapi memang untuk a Playstore ini ini masih spesial di Chromebook ya tetap jadi di luar itu masih nggak ada kita ya telur seperti itu dan mungkin kalau misalnya iya ini bisa jadi senjata utama ya senjata utama yang kalau misalnya kalian itu install OS lain misalnya karena ini open source dia untuk chromeium gitu ya tetapnya musik kalian install OS lain yang mungkin menyerupai dan itu ada itu kan juga tidak seperti ini gitu ya tidak seperti ini gitu yang ada di Chromebook yang benar-benar otentik gitu yang seperti ini nggak gitu dan disini kita akan cobain software animasi yang bisa kalian pilih selain disitu nanti beberapa yang sudah kalian bisa langsung tonton di channel ramah cyber Oke yang pertama disini ada animation yang ini tadi ya Nah ini dia jadi ada animation desk Oke seperti ini kira-kira dan tampilan defaultnya itu adalah phone Oke disini tampilannya dan disini kelihatan banget ini di awal-awal ya kayak gitu lalu kita akan coba untuk langsung jadinya tablet Oke keren ini udah bisa langsung jadi tablet dan ini a kids Apple jadi ini Oh nih anak-anak banget ini temen-temen seperti ini kita gedein ya Oke seperti ini all right dan keren ya ternyata disini Oke Oke disini ada sidebar nya terus disini kita coba lihat untuk toolnya temen-temen Oh disini kita bisa import package animation template ini udah ada template-nya juga contoh ya disini walk Oke kita lihat coba kita di bagian sini nah ini dia nah ini untuk beberapa project yang sudah kita tadi ya download download kita coba untuk play Oke yes turn out ini kita bisa download show yes Oke let's get started nah jadi disini ya jadi untuk membuat seorang yang sedang berjalan ini kayak gini tuh kita bisa play tuh seperti ini temen frame by frame ya ini topnya seperti ini oke oke keren seperti ini temen ya dan disini untuk menambahkan ya kalian bisa tambahkan langsung disini Oke dan untuk alat yang disetiakan kan disini tuh di bagian atas ini ini ada pensil ada ballpoint yang kayak gini terus ini ada yang model kayak gara kaligrafi Oke ini ada brush kayak gini temen seperti ini jadi yang kaligrafi kayak gini dan ketika kalian coba lihat di sini oke ini cukup ya tidak kalau bilang lancar sehingga tahu lancar cuman ini cukup oke untuk menghapusnya seperti ini oke kita bisa setting di bagian sini ya temen temen ya ini settingannya di bagian sini precise nah ini untuk menghapusnya atau kita bisa langsung kayak gini ya biasanya di sini ada untuk kita bisa delete delete seperti itu kita bisa buat lagi oke dan untuk pengaturan warnanya ada di sini nih oke di sini ada model slider ada model palet temen temen ini kalau kita mau seleksi ya oke cut Oh gitu Bro tinggal gini aja kalau misalnya kita udah enggak seleksi pilih yang lain Oke seperti itu dan ini ada layar staknya seperti itu ternyata di sini ada yang model Pro Oke kita lihat view plans oke right berlangganan tuh temen jadi seperti itu ini cukup sederhana ya tetepen kalau kalian lihat di sini ada timeline di sini untuk ngeplay terus ini ada layarnya di bagian sini terus ini untuk pengaturan warna terus di sini ada mewarnai terus ini penghapus ada pena kayak gini yang bisa kalian manfaatkan untuk menggambar ini bentuk pengaturannya tetap seperti ini terus ini untuk pengaturan warnanya tetap menini juga bisa dari sini seperti itu tetapi di ketika kita kita coba ini memang agak sedikit ngelag di Samsung Chromebook keempat mungkin kalau misalnya di perangkat Chromebook yang lebih tinggi itu enggak atau kita nggak tahu Nah seperti itu itu adalah untuk ini teman-teman coba animation desknya teman-teman dan di bagian sini ya ini sequence yang sudah kalian buat ini juga ada cloud-nya teman-teman ya kalau misalnya kalian sudah berlangganan ya teman-teman seperti ini Oke close nah selanjutnya disini ada lagi ada animation anime space yaps ini dia dan dia ketika kita jalankan nah ini atau temannya ia langsung menyesuaikan Chromebook ya teman-teman seperti ini Oke jadi langsung layar besar dan ini yang tadi aku sudah coba-cobain teman-teman beberapa atau teman jadi ketika kita membuat sebuah animasi sederhana kayak gini seperti ini contohnya teman-teman Oke dan ini kids Apple ya kids banget ini tetap menang buat anak-anak cocok ya cocok sangat cocok buat anak-anak sih karena di sederhana banget disini itu kita bisa pilih warna terus di atas ini untuk menggambarnya pakai pensil terus disini itu kita juga bisa pilih beberapa ini itu teman-teman coraknya tuh seperti ini jadi ada beberapa yang bisa dipilih disini tuh dan bisa langsung dipilih disini nih tinggal di klik-klik aja seperti ini teman-teman cuma memang ini tidak ada kayak penampilan beberapanya gitu ya jadi ini harus satu persatu kayak gini tapi nggak masalah ya ini di di Januari 2024 ya terus ini untuk menghapus atau kita juga bisa hal langsung delete saja disini ke delete Nah atau kita bisa tambahkan lagi Nah kita bisa pakai Scroll teman-teman jadi untuk ini ya tuh untuk sumin support dan untuk mengaktifkan onion teman-teman disini ya temen nah ini dia jadi buat ngeblad deh gitu kalau dulu itu Mas manual kan kalau misalnya buat animasi frame by frame gitu kan pakai yang kaca karena ini udah bisa pakai onion kayak gini nah ini kalau misalnya kalian kombinasikan dengan pen tablet ini akan lebih oke banget ini seperti itu bro dan jadi untuk yang lain-lainnya di bagian sini color setting yang ada nih sini ada beberapa color yang bisa kalian manfaatkan disini cuman jujur aja ini memang tidak terlalu semut ya teman-teman sama aja karena memang ini untuk software yang berbasis untuk animasi kayak gitu dia membutuhkan agak tinggi ya spesifikasi tapi ini bisa atau teman seperti ini bisa cuman karena kita belum mencoba dia itu bisa sampai frame berapa gitu bisa kalau udah banyak sekali frame dia akan ngelag oke dan kalau misalnya untuk standar ini satu frame ini dia lancar lumayan lancar kayak gini nih kalau untuk ini ya oke nah oke di sini ada kartun kartun speednya kalian bisa atur ini fpsnya ya kartun speed Oke tapi di sini kita tidak ini ya tidak bisa mengatur Oh ini copy pastinya di sini nih teman-teman oke nah ini oke Oh ya ini seleksinya teman-teman seleksinya tuh kan agak ngelag ya teman-teman memang agak ngelag oke emang agak ngelag tapi untuk gambar-gambar ini biasa tuh udah bisa kayak gini teman-teman ini aku nggak tahu resolusinya berapa teman-teman seperti ini Oh ya ini bisa masih bisa digunikan Oke ini bisa jadi clipart ya jadi ini ada adsnya atau teman-teman seperti itu dari ada clipart yang Howe gini no teman clipart ya mungkin download dingin ya teman-teman seperti itu Oke itu teman-teman ini yang kedua terus yang ketiga itu ada animatik Oke ini animatik ini juga bisa kalian al gunakan di Chromebook dan ini ada banyak sekali template ya kita akan coba langsung resizable deh Oke udah seperti ini ada contoh ya kita akan cobain satu oke kita klik edit nah di bagian atas nah ini dia teman-teman untuk membuat animasi yang seperti ini nih tuh Oke kita bisa playnya di sini kita pakai enter coba nggak bisa ya Wow ini ternyata ada pro ya juga temen-temen Oke kita bisa plus seperti ini dan ini ada beberapa peralatan yang ada di sini nih yang bisa kita manfaatkan kita bisa ganti ke untuk ini ya jadi warnanya oke oke all right dan ini oke oke kita buat pakai ini oke oke nah seperti ini temen dan kita bisa plus nah ini udah ada onionnya langsung oke ini kalau misalnya kalian enggak pengen nampil onion skin ini tinggal kalian eh gini kan sudah enggak dan ini ada onion skin visibility nya teman-teman tapi ini pro-teman dan ini pronya itu 149 nah terus bagaimana Bang kalau untuk ngeplay nya gitu ya ngeplay oh disini untuk repit juga pro ya teman-teman untuk ngeplay nya kita coba next ya oke jadi langsung kayak gini nggak ada buat ngeplay nya ya teman-teman Oke alright seperti ini dan ini bisa kalian gunakan kalau kalian terbiasa pakai ini teman-teman animatik Oke dan selanjutnya disini ini ada anime maker Oke ada anime maker kayak gini dan ini dari kain masnet ini kalian bisa langsung ubah jadi resizable Oke kita lihat oke bisa tuh teman-teman alright Oke ini bisa diri sesuai bisa diri sesuai agree 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 Oke dan seperti ini teman-teman dah ini ada iklannya disini kita bisa buat plus ini oke ternyata ketika kita jadikan kayak gini itu dia seperti ini teman-teman jadi ini belum disesuaikan ya di sini ya jadi kita bisa pakai yang tablet nah seperti ini teman-teman jadi kalau misalkan pengen tampilan yang landscape ingin kalian bisa buat ke tablet kalau untuk aplikasi-aplikasi yang dia itu masih belum sesuai gitu ya teman-teman Oke jadi kita bisa ini adalah tampilannya terdapat ya di sini cukup simpel ya cukup simpel di bagian sini itu ada buat kuasnya ya gitu ya di sini kalian bisa geser di sini ya Jadi ini udah ada onionnya langsung di sini ya seperti ini saya geser lagi untuk membuat lagi teman-teman Nah di sini kalian tambahkan dulu ya atau temennya di sini ya biar frame-nya itu ada Oke set terus plus lagi dulu langsung kita geser Oke plus lagi nah seperti ini kita akan coba play tuh seperti itu teman-teman Oke jadi cukup sederhana dan ini kita kita tidak bisa ngatur ini ya ngatur resolusinya enggak bisa ini teman-teman kita akan coba ini Oke Oh ini upload modelnya temen-temen ya ternyata ya terus kalau misalnya kita mau nyimpen di sini sepertinya kok enggak ada ya ini enggak ada buat nyimpen ya total ya jadi di lokal ini tidak ada buat nyimpen ya gitu jadi ini modelnya langsung di-upload ya ternyata dia nyimpennya di sini cuman dia harus di-upload teman-teman seperti itu Bro nah ini ya jadi pilihannya cuman dia upload nah login seperti itu teman-teman dari segi ini cukup simpel ya jadi warnanya ada di sini terus ini jadi langsung ya kita langsung bisa klik objeknya gitu ya langsung gitu teman jadi yang nyambung ini dia langsung jadi satu objeknya dini untuk warnanya Oke Oke close itu untuk anime maker overall ini oke ya teman-teman ya bagus juga untuk alternatifnya sederhana terus selanjutnya disini untuk yang lainnya ya itu soalnya belum stabil tentu jadi ini tak close dulu ya untuk drawing for animation it seperti itu nah selanjutnya ini adalah yang jadi utama inti dari pembahasan ini ya temen jadi pembahasan ini disini dia jadi ini akan kita bahas drawing cartoon Pro ini belum pernah kita bahas sebelumnya tetapi disini aku udah beli yang pro ya temennya disini udah lama banget karena disini tuh kita kayak bisa menggerakkan kayak rigging dia kayak rigging seperti itu jadi disini yang saya create cartoon jadi cukup simpel ini pun juga ada beberapa objek objek yang disini udah disetiakan jadi misalnya di sini farm ini ada cat seperti ini tinggal kita klik aja seperti ini ya klik nah dia akan masuk ke sini nih nah modelnya disini tuh kayak gini nih model kayak rigging untuk jadi misalnya nih ini kan frame 1 kalian bisa tambahkan frame 2 nah ini dia akan bisa membesar frame 3 kita kasih besar kayak gini nah seperti ini lalu kita bisa gerakkan nih saya kita akan klik pada bagian bagian ini kepala tuh dan ini kalian bisa lihat onion nya ada di sini nih Oke dan ini Oke seperti ini kita juga bisa gerakkan kaki tuh seperti ini ya oke ininya tuh jadi ini cukup simpel dan kalau kita buat di sini di Chromebook ternyata ini cukup lancar temen-temen cukup lancar kita play coba ya nah membesar langsung gini Oke itu kan cukup simpel dan untuk ngeditnya tentunya nah ini dia jadi kalau misalnya kita mau custom ya ini kan karakter ya kita katakan ini karakter temen ini karakter jadi beberapa karakter yang disediakan disini terus kita bisa buat objek kita sendiri ya teman-teman ya seperti itu kalau ini itu anda template yang ada di sini nih teman-teman seperti ini jadi kita bisa membuat animasi sendiri ya teman-teman di sini nah kita bisa create item di bagian sini jadi ini tuh kita buat item sendiri teman-teman kita buat ini ada banyak sekali ya template-nya udah ada di sini nih bisa kita mau buat ini jadi nanti kita bisa edit-edit di sini nih Oke seperti ini teman-teman nah ini kita bisa langsung gini tuh nah jadi gini ya teman-teman ya misalnya kayak gini jadi kita bisa buat ini ya ini tulang jadi tulang kita misalnya eh disini kita hapus ya kita hapus terus ini kita hapus tuh delete delete nah misalnya seperti ini teman-teman ya seperti ini nah gini jadi ini tulangnya atau temen seperti ini nah ini setelah ini kita klik dulu seperti ini langsung kita new bone Oke lalu ini ada punya atau temen seperti ini dan kita bisa gambar misalnya seperti ini ya Nah ini saya kita mau buat tangan nih tangan langsung oke seperti ini nah kita lihat nih nah ini dia yang kita buat tadi kita klik pada bagian ini ya langsung klik nah ini dia atau menjadi dia langsung menyambung di sini begitupun juga kalau misalnya kita buat di sini misalnya kita klik ini nah dia akan langsung ke sini nah seperti ini kita klik pada bagian ini mau buat lagi misalnya seperti ini oke nah ini dia nah seperti ini teman-teman lalu kita klik pada bagian ini kita mau buat tangan misalnya seperti ini nah kita klik pada bagian ini kita mau buat sambungannya tuh misalnya seperti ini nih oke oke kalau sudah disini tinggal kita save as nah seperti ini kita save oke nah ini yang sudah kita buat teman-teman dan kita bisa gunakan di sini nih custom item nah ini dia yang udah kita buat tadi dan oke ini ya teman-teman aduh ini sore banget ya ya ini enggak sempurna atau temen tapi disini kita udah bisa gerakan tulangnya tuh tinggi negal kita jalankan kayak gini nih oke play tuh gerakan mew mew nah seperti ini gitu Bro jadi sesimpel itu ya semuanya totalnya sesimpel itu dan untuk yang lain-lainnya itu ada di sini kayak gini teman-teman ini kalau misalnya kita mau render kita udah renter ya ini jadi kayak gini tuh gitu Bro Oh ya kita bisa ganti backgroundnya di sini ya teman-teman ya misalnya disini kita mau ganti background ad ini ada berbagai macam background yang bisa kalian gunakan di sini misalnya ini atau ini oke nah ini kita bisa langsung klik nah langsung nih ini udah ada backgroundnya gitu Bro kita kembali Oke seperti ini sudah Nah jadi ini adalah aplikasi draw anime anime dia seperti ini drawing karton versi 2 teman-teman ya jadi ini kan aku dulu belinya itu kan langsung ya temen ya jadi langsung sehingga disini kalau misalnya ada update temen-temen ya jadi tidak langganan ya ini ya one time process kalau ada update 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 itu ya temen-temen jadi enggak usah bayar lagi gitu kan gitu Bro ya di sini ya temen-temen ya semuanya disini kita save project terus export ini bisa bisa create item yang tadi nonton ini kita bisa edit skin nah temen-temen edit skinnya default size-nya animation speed fps-nya kita ya temen-temen seperti itu jadi kita bisa tambah audio yang ada di sini nih kita juga bisa tambah background yang tadi terus bisa tambah kamera view juga atau temen seperti ini ya untuk kamera viewnya ini yang aktifnya atau temen-temen seperti ini terus di sini ada speed effect juga atau temen nah ini dia seperti ini temen-temen Oke saya yang paling penting adalah ini temen-temen ya eksportnya Oke require specific your age Oke disini misalnya disini ya specific your age-nya 2010 Oke save as video Oke berarti bisa give ya ini kita pilih yang video save as video khas be started your week save the movies Oke lalu dimana ini hasilnya Bang hasilnya ada di sini ya pastinya temen nah nih kalian bisa lihat itu udah ada nah ini ke kita berlangsung ke play files movies kita open dengan VLCS coba ya VLC nah ini dia temen-temen aduh kelihatannya nah ini oke oke jadi seperti ini ya temen-temen ya kita bisa minimize Oke seperti ini ya kita bisa minimize Oke kita close dulu ini dia temen-temen ya kartun yang ini barusan ke temen-temen ini kita bisa play cuman ini nggak bisa di play disini ya mp4 ya kita open with VLC nah ini dia jadi kita playnya pakai VLC bisa download ya di Playstore kita pernah bahas sebelumnya tadi sini temen-temen Oke jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini ini temen-temen dan untuk yang lainnya seperti ini yang aku favoritkan ada benime kita udah bahas terus disini ada flipa clips kita juga udah bahas terus ada rock animation disini juga kita sudah bahas kalau misalnya kalian beli disini ah tetapnya rock animation ini untuk frame by frame seperti itu Oke dan vector motion juga sama ya temen-temen jadi ini beberapa aplikasi animasi prioritas yang sudah pernah kita bahas sebelumnya gitu itu temen-temen yang lain untuk yang ada di Linux disitu kalian juga bisa lihat di bagian pencarian animasi yang kayak di awal tadi ya temen-temen ya di sini kalian bisa cari di sini teman-temen disini sebenarnya kalau misalnya kalian tuh memiliki Chromebook dan ini ya Chromebook Samsung Chrome ke-4 ini seperti ini temen-temen mungkin kalau kalian punya aplikasi yang berbeda temen yang paling paling penting adalah spesifikasi ini sangat berpengaruh temen-temen ini sangat berpengaruh kalau misalnya di sini ya Chromebook memang bisa untuk menjalankan animasi software ya software animasi nah tapi tentu ini tergantung perangkatnya nantinya temen jadi ketika ngolak atau enggaknya itu tergantung sama perangkat kalian Chromebook kalian karena ada berbagai macam jenis Chromebook ya varian Chromebook banyak banget banget itu kayak laptop bener-bener laptop umumnya ya semua itu tergantung pada spesifikasi hardwarenya Bro gitu Oke jadi intinya gitu Oke jadi kira-kira seperti itu ya ini tadi untuk beberapa software animasi yang sudah kita coba sebelumnya kita sudah coba dan semoga ini bermanfaat buat kalian ya setidaknya untuk memberikan perspektif pada kalian kalau Chromebook itu ya seperti tadi itu bisa kayak gitu apalagi kalau misalnya perangkat Chromebook kalian itu udah memiliki spesifikasi yang lebih tinggi tentu itu akan lebih baik gitu teman-teman Oke semoga bermanfaat sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati